tentang data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti teman-temannya akan ada yang mempresentasikan tentang beberapa materi mengenai data-data atau fakta-fakta yang berkaitan dengan bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia. Perkuliahan ini akan direkam dan akan diaklu di Youtube sehingga teman-teman yang lain yang belum bisa kuliah hari ini itu bisa menonton kembali atau teman-teman lain yang lupa mungkin materi kuliahnya bisa ditonton lagi ya di Youtube. Jadi hari ini kita membahas data dan fakta kemudian materi belajar hari ini itu adalah video pembelajaran yang sudah saya kirimkan ya dari beberapa kelas yang sudah lebih dulu membahas topik ini. Jadi silakan bisa ditonton lagi untuk mendapatkan informasi atau perbandingan materi apa yang mereka bahas dari kelas lain. Oke silakan saya berikan kesempatan pertama untuk Saputri Dewi menyajikan materinya. Silakan Saputri. Baik Pak. Oke nanti teman-temannya kalau ada yang bertanya atau memberikan pendapat langsung saja ya ketika Saputri presentasi gitu. pakai fitur resennya sehingga saya tahu siapa yang ingin bertanya atau yang mau berpendapat ya. Mohon maaf Pak, kenapa tidak bisa membagikan layar Pak Nih? Itu bukanya pasti dari Mozilla Firefox ya? Iya Pak. Nah bukanya pakai Google Chrome. Oh iya ya Pak. Ya jadi mungkin mereka ini nggak tahu ya ada apa. Kalau buka Google Meet dari Mozilla itu nggak bisa jadi harus dari Google Chrome. Jadi silakan Saputri log out dulu nanti gabung lagi pakai link yang sama tapi bukanya dari Google Chrome ya. Kalau gitu kita mulai dari Madi Ariade aja ya. Madi Ariade gimana? Sudah siap materi presentasinya? Siap-siap Pak. Oke silakan bisa presentasi dulu nanti Saputri bisa live dulu atau keluar dari Google Meetnya nanti gabung lagi dengan dari Google Chrome dipakai ya. Jangan pakai Mozilla. Silakan Ariade bisa berbagi layar. Gimana Ariade bisa ya berbagi layarnya? Bisa Pak. Wet Pak sinyalnya agak jerlek Pak. Sudah Pak. Oke kalau saya belum terlihat ya mungkin sambil dijelaskan dulu berikan pengantar dulu Ariade. Datanya diambil dari mana kemudian datanya itu membahas tentang apa dan seterusnya gitu. Sambil menunggu ininya tampil ya materinya yang akan dipresentasikan. Kalau di saya belum muncul ini. Sekarang sudah muncul. Oh iya sudah baru muncul. Oke silakan bisa dijelaskan ya Ariade ya. Baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Semoga disini semua dalam keadaan sehat ya. Disini saya akan memberikan memberikan sebuah materi terkait mengenai 10 marketplace yang dimana dalam tahun 2019 itu terdapat 10 marketplace yang sedang banyak digunakan. Sebelum itu disini saya langsung saja yang di peringkat 10 itu adalah Zalora. Zalora adalah situs marketplace terbesar di Asia Tenggara yang kebanyakan produknya adalah produk passion. Nah di peringkat ke-10 ini ditepati oleh Zalora yang hadir di Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara lainnya bisa dilihat pada di layar Anda. Yang situs webnya itu adalah zalora.co.id. Jumlah pengunjung ini sangat lumayan banyak, sekitar 3.750.000 customer per bulannya. Yang kesembilan itu adalah Sosiola. Sosiola merupakan sebuah e-commerce khusus yang menyediakan produk kecantikan dan kosmetik melalui situs web belanja online. Untuk wanita Indonesia ini menawarkan tujuan belanja online up untuk produk-produk autentik dan berkualitas. Nama situs web e-commerce ini yaitu Sosiola.co. Jumlah pengunjungnya pun sangat banyak yaitu 4,4 ratus per bulan. Yang ke-8 yaitu Bineka. Bineka adalah platform department store khusus yang menyediakan komputer dan gadget elektronik, peralatan rumah tangga, dan aksesoris, serta peralatan listrik sebagai proper e-commerce di Indonesia. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dari e-commerce Indonesia yaitu Bineka. Mampu menempati peringkat ke-8 di semua e-commerce yang ada. Nama situs ini yaitu Bineka.com. Dengan jumlah pengunjung Rp5.950.000 per bulannya. Kemudian JDID. Nah, sempat dibahas pada minggu lalu, JDID ini menempati peringkat ke-7 dalam sebuah e-commerce. Yang ada di mana? JDID ini diluncurkan pada November 2015. JDID adalah anak perusahaan dari perusahaan e-commerce Tiongkok. Yang dinamakan JD.com. Atau juga dikenal dengan Jingdong. Situs web JDID itu sudah tertera di sana. Jumlah pengunjungnya pun sangat banyak. Sekitar Rp8.600.000 per bulan. Kemudian ada Orami. Dengan situs web orami.com.id. Situs pengunjungnya ada Rp9.050.000. Kemudian BliBli. Situs webnya BliBli.com. Kemudian Lazada. Situs webnya Lazada.com. Yang ketiga Bukalapak. Situs webnya Bukalapak.com. Jumlah pengunjung Rp95.100.000 per bulan. Ini sangat tinggi sekali. Kemudian Shopee. Sempat dibahas minggu lalu juga Shopee merupakan salah satu e-commerce yang memperingati peringkat kedua dalam e-commerce. Dimana salah satu e-commerce ini merupakan jumlah pengunjung yang sangat tinggi juga yaitu Rp95.300.000 per bulan. Nama situs webnya adalah Shopee.co.id. Kemudian di peringkat pertama yaitu Tokopedia. Tokopedia ini sangat besar juga jumlah pengunjungnya. Sekitar Rp148.500.000 per bulannya. Tokopedia ini merupakan pasar online terbesar di Indonesia. Untuk mengelola toko online mereka sendiri dengan mudah. Itu telah menerima dana lebih dari Rp100.000.000. US dollar dan dari Softbank Jepang. Dan perusahaan modal ventura teknologi Amerika yang terkenal. Situs web Tokopedia ini adalah Tokopedia.com. Nah itu merupakan peringkat e-commerce 10 besar dari tahun 2019. yang dimana untuk tahun 2020 itu mengalami perubahan antara peringkat 1 dan peringkat 2. Pohon ditunggu. Pohon ditunggu. e-commerce yang paling populer ya di Indonesia ya area-area ya. Iya Pak. 10 besarnya itu Pak. 10 besar. Jadi yang pertama siapa? Tokopedia gitu. Ya Tokopedia peringkat pertama dia Pak. Terus? Yang kedua? Yang kedua Shopee. Shopee. Terus yang ketiga? Baiklah itu Pak ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu Bukalapak. Ini oke. Ini survei tahun berapa? Ada yang area-area sampaikan? Ini 2019 Pak akhirnya dulu. Oh 2019. Oke jadi kalau kelas lain ada yang ini ya yang menampilkan yang sama tapi datanya itu ternyata Shopee yang paling populer untuk 2020. Jadi ya nggak apa-apa ini kan data juga namanya. Nah jadi kalau menurut Ariade kira-kira data ini tuh dipergunakan oleh siapa dan untuk kepentingan apa kira-kira? Kalau kita sebagai konsumen perlu data ini nggak misalkan apa sih e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia itu kalau pembeli perlu tahu data itu nggak kira-kira? Perlu sih Pak untuk menjamin sebuah e-commerce itu sendiri Pak apakah legal atau ilegal mungkin itu Pak karena banyak sekarang adanya penipuan tentang berbelanja online itu Pak. Kita kan lihat dari datanya itu jumlah pengunjungnya segini oh berarti ya berarti e-commerce itu sudah baguslah dalam pemasaran mungkin atau produk yang dijualnya. Oke teman-teman yang lain gimana kira-kira siapa yang menggunakan data mengenai e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia? Kalau lihat dari presentasi yang hari-hari ada tadi siapa kira-kira pihak yang paling mungkin untuk menggunakan data kalau datanya itu karakteristiknya seperti itu? Ada yang bisa berikan pendapat nggak? Tadi hari-hari ada menyampaikan data 10 e-commerce yang paling populer di Indonesia kira-kira siapa sih pihak yang bisa memanfaatkan atau menggunakan data ini? Ada yang punya pendapat? Gimana teman-teman yang lain? Ya sebenarnya kalau kita lihat ini kan yang paling menggunakan data ini pasti adalah seller ya atau penjual atau orang yang baru mau akan gabung di e-commerce gitu. Jadi ketika kalian misalkan sekarang sudah punya produk dan kalian akan masuk ke e-commerce pasti kalian akan bertanyakan dalam diri teman-teman semua. Ini e-commerce di Indonesia banyak nih terus yang saya mau masuki e-commerce yang mana gitu. Jadi kalau kita udah punya data ini pasti pebisnis baru yang baru mau masuk bisnis digital pasti dia akan melihat bahwa oh saya ternyata harus masuk di tiga besar e-commerce yang paling sering dikunjungi. Yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak gitu. Jadi para pebisnis baru yang baru masuk bisnis digital mau nggak mau mereka pasti harus buat akunnya di Tokopedia karena itu adalah e-commerce yang paling sering dikunjungi. Ini bukan paling sering dibeli kan Ariadu ya? Iya Pak paling sering dikunjungi. Ya hanya paling sering dikunjungi saja. Tapi dengan sering dikunjungi kan ada potensi bahwa produk kalian atau jasa kalian nanti di e-commerce itu akan sering untuk dilihat orang dan potensi jadi membelinya juga akan semakin besar gitu. Jadi nanti data ini harus Ariadu bandingkan dengan tingkat penjualan di masing-masing e-commerce. Apakah ada korelasi atau hubungan misalkan e-commerce yang paling sering dikunjungi itu tingkat penjualannya paling tinggi gitu ya. Jadi karena nggak punya data jadi belum bisa kita ambil kesimpulan apakah e-commerce yang paling sering dikunjungi itu juga menjadi e-commerce yang paling sering untuk dibeli alias misalkan total penjualannya paling besar gitu. Jadi ini baru yang paling sering dikunjungi. Jadi kalau namanya data itu kan dibuat untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu ya. Ada beberapa data yang bisa dipergunakan oleh semua pihak, ada juga data khusus yang hanya bisa dipergunakan oleh pihak yang spesifik gitu. Dan kalau kita lihat di beberapa data terkait bisnis digital itu yang paling sering muncul kan misalkan data produk apa yang paling sering dibeli untuk bulan ini. Kemudian apa namanya selera konsumen itu hasil survei selera konsumen dan seterusnya. Jadi pelaku-pelaku di ekosistem bisnis digital itu dapat memanfaatkan hasil-hasil data ini untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Ya sama seperti akutansi kan kita sebenarnya mengolah data kan. Mengolah data, menganalisa data sampai hasilnya adalah mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi maksud dari materi ini teman-teman bisa mencari data yang terkait dengan bisnis digital kemudian mencoba untuk menganalisa data itu sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan. Atau misalkan sekarang teman-teman punya bisnis online atau bisnis daring gitu. Jadi kita juga harus melihat nih misalkan hasil survei konsumen konten apa yang mereka suka gitu. Apakah mereka lebih suka video atau foto. Kemudian kalau lebih suka video, videonya yang seperti apa dan seterusnya. Jadi mau gak mau kita sebagai pelaku bisnis digital itu harus terus belajar untuk terus mengupdate informasi kita terhadap perkembangan yang ada gitu. Jadi salah satu perkembangan itu ditentukan dari data-data yang dikeluarkan oleh beberapa pihak gitu ya. Seperti data dari OJK, Bank Indonesia, kemudian BPS, kemudian data dari website e-commerce-nya sendiri. Kalau kita lihat kan di kelas lain ada yang presentasi dari website-nya Tokopedia ya. Itu bisa dipakai juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan gitu. Oke, ada-ada bisa lanjutkan. Berikutnya apa itu? Pengunjung situs Tokopedia ini diambil dari data box ya. Iya Pak. Oke, silakan dijelaskan. Datanya ini bersumber dari pusat statistika BPS November 2020. Ini yang baru bulan ini. Nah, yang saya ingin jelaskan disini adalah perbandingannya dari 10 marketplace ini di tahun 2019 kan itu Tokopedia menjadi e-commerce nomor satu. Kemudian pada tahun 2020 Tokopedia malah mengalami penurunan. Jadi jumlah pengunjung situs Tokopedia menurun menjadi 80 juta pengunjung pada kuartal ketiga 2020. Ini merupakan mungkin persaingan dalam dunia bisnis ya. Karena tidak mungkin apa e-commerce itu yang akan terus menjadi nomor satu. Kemudian ini adalah data mengenai jumlah pengunjung selama satu tahun di 2020. Ini kuartal satu, ini 2019 Tokopedia sangat mengungguli sekali dalam bisnisnya. Kemudian di kuartal ketiga di 2020 malah mengalami penurunan dalam jumlah pengunjung atau pembeli. Mencapai 85 juta. Kemudian rata-rata pengunjung situs bulan ekonomi Tokopedia pada kuartal ketiga menurun 1,3 persen jadi 80 juta kunjungan. Padahal kunjungan situs Tokopedia sejak kuartal ke-3 2019 mengalami kenaikan hingga puncak pada kuartal kedua. Nah, yang saya ingin bandingkan yaitu dengan Shopee. Shopee yang di 2019 itu berada pada peringkat nomor 2, kini menjadi peringkat nomor 1 dalam e-commerce yang menjadi pengunjung situs tertinggi kuartal ketiga 2020. Nah, ini datanya. Shopee merupakan, ini datanya, pengunjungnya sebanyak 96,5 juta dan Tokopedia hanya 85 juta. Ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa mungkin Tokopedia itu perlu lagi dalam pemasarannya atau promosinya. Nah, seperti di iklan-iklan sekarang itu, Shopee lebih banyak menggunakan artis-artis luar negeri untuk menarik para perhatian konsumennya, terutama kaum-kaum muda yang didominasi oleh wanita. Nah, mungkin itu salah satu strategi untuk Shopee untuk menjadi e-commerce yang baik. Jadi, ini penjelasan mengenai dari data tersebut, Shopee masih memimpin sebagai e-commerce dengan pengunjung situs terbesar pada peringkatan. Kita, Ariadah menampilkan data ini ya, e-commerce yang paling populer di kuartal ketiga 2020. Berarti kuartal ketiga itu sekitar Oktober, Oktober ya, September, Oktober itu berarti ya. Berarti yang paling tinggi itu adalah Shopee ya, kunjungan bulanannya, kemudian Tokopedia dan Bukalapak gitu. Jadi, ya paling nggak secara garis besar dari tahun lalu, tiga besarnya masih itu ya, Shopee, Tokopedia dan Bukalapak gitu. Jadi, teman-teman yang mau nanti masuk ke bisnis digital ya, mau nggak mau harus buat akunnya di Shopee yang pertama, kemudian yang kedua bisa di Tokopedia atau Bukalapak gitu. Jadi, dua sajalah, kalau sumber dayanya cukup, ada teman-teman yang membantu, ada punya karyawan, ya kalau bisa semua. Tapi kan tergantung dari manajemen bisnis digitalnya, apakah mereka mampu untuk menghandle pesanan jika bergabung di banyak e-commerce gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu ya, misalkan kita bisa analisa bahwa data ini sangat bermanfaat buat pebisnis baru yang baru masuk di bisnis digital. Kemudian ini juga mungkin bisa bermanfaat buat sponsor ya, atau yang mau mengiklankan produk di e-commerce. Misalkan ada brand yang mau bekerja sama dengan e-commerce gitu, mereka perusahaan besar, punya brand baru, dan mereka bingung e-commerce mana nih yang mau kita ajak kerjasama untuk promosi brand kita. Jadi, bisa diajak misalkan Shopee dan Tokopedia saja. Karena mereka nggak mungkin akan masuk ke e-commerce yang dalam tanda petik mungkin pengunjungnya sepi, tapi biaya iklannya atau biaya promonya itu sama dengan e-commerce-e-commerce yang justru pengunjungnya lebih banyak. Jadi, kan dalam konsep promosi itu kan ada juga dana yang dikeluarkan perusahaan untuk promosi kan. Dan mereka berharap bahwa promosi yang dilakukan itu sangat efektif. Artinya sekali promosi bisa menjangkau banyak orang. Jadi, mereka pasti akan lebih banyak promosi di Shopee dan Tokopedia gitu. Kemudian data ini juga bisa bermanfaat buat pengelola e-commerce-nya sendiri ya. Misalkan Ariade gitu, kalau Ariade adalah pengelolanya Lazada gitu, kira-kira strategi apa yang Ariade lakukan? Dengan... Ariade adalah manajemen Lazada, misalkan kira-kira apa yang Ariade akan lakukan? Mungkin yang saya lakukan itu adalah memberikan sebuah promosi yang dapat menarik perhatian lebih lah Pak, untuk mau dia berkunjung ke situs e-commerce itu. Yang nantinya kan juga dapat menambah jumlah pengunjung. Terus juga memberikan semacam kemudahan atau gratisan itu mungkin Pak seperti gratis bungkir itu atau harganya itu murah, lebih murah gitu Pak. Oke, ya analisa yang bagus ya dari Ariade. Teman-teman yang lain gimana, ada pendapat nggak? Kalau misalkan teman-teman ini adalah manajemen Lazada gitu, pengelola e-commerce Lazada, kira-kira strategi apa yang akan teman-teman lakukan di tahun depan agar Lazada ini bisa masuk ke tiga besar? Kira-kira ada yang punya jawaban? Kalau tadi Ariade memberikan promo gitu, kemudian ya promosi lah gitu. Yang lain gimana, ada punya strategi yang agak unik nggak kira-kira agar Lazada ini bisa masuk deh di jajaran top 3 gitu, di tiga besar e-commerce pengunjung situs tertinggi di 2021. Ada yang punya pendapat? Gimana kira-kira kalau teman-teman jadi manajemennya Lazada, apa yang akan teman-teman lakukan agar e-commerce-nya itu bisa mengalahkan? Paling nggak ya kalau peringkat tiga Bukalapak, ya kita kalahkan deh Bukalapak. Itu kita 22 juta, sementara Bukalapak 31 ya. Jadi masih ada sekitar ya 10 jutaan lah pengunjung yang harus kita tarik ke Lazada gitu. Gimana caranya kira-kira? Ada yang punya strategi? Strategi marketingnya mungkin Pak. Siapa? Putri silahkan gimana strateginya? Ya mungkin kalau menurut saya di sini Lazada-nya kalah dari sisi pemasarannya Pak. Jadi selaku manajemen kita harus mengevaluasi strategi marketing yang diterapkan Pak. Kita bisa melihat dari Shopee dan juga Tokopedia, dia menggunakan public figure yang bisa dikatakan sudah terkenal di Indonesia bahkan di dunia Pak. Jadi itu akan menjadi salah satu magnet bagi kaum-kaum muda untuk bisa berbelanja di sana Pak. Jadi yang seperti kita lihat juga bahwa iklan yang ditayangkan oleh Lazada di TV bisa dikatakan masih cukup kurang Pak. Oke sebenarnya saya juga mau membantah pendapatnya Nengah tadi ya. Itu bagus ya alasan promosi. Tapi kan beberapa akhir ini Lazada juga pakai iklan ini ya artis Siwon ya kalau nggak salah ya. Siwon sama Agnez Monica kan ya. Kalau nggak salah ya Siwon ya bener ya yang nonton iklan Lazada di televisi? Ya benar Pak. Ya mungkin pasarnya beda ya. Kalau Tokopedia kan dia ajak BTS, kemudian kalau Shopee itu Blackpink ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin genrenya musik kalau Siwon itu kan kalau nggak salah pemain film ya sekarang ya. Ya mungkin itu juga pengaruhnya tapi kalau Lazada pakai sama-sama artis Korea atau artis dari luar negeri ya Lazada juga menggunakan itu gitu. Jadi strateginya juga mungkin benar tapi ada beberapa kasus gitu mungkin pengunjung nggak suka ke Lazada karena suatu hal. Jadi yang bisa dilakukan oleh Lazada contohnya itu adalah mereka harus melakukan survei internal gitu terhadap apa namanya konsumennya. Apa sih yang konsumen kurang dari Lazada gitu. Jadi mereka bisa membuat survei terhadap pembeli Lazada itu mereka berharap apa sih dari Lazada. Nah kemudian mereka juga harus membandingkan fitur di aplikasi mereka dengan tiga aplikasi lain. Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak. Kalau di Lazada itu ada menu untuk investasi nggak ya? Ada yang pakai Lazada nggak di sini? Atau install aplikasi Lazada ada menu untuk investasi nggak misalkan? Kurang tahu Pak. Kurang tahu Pak. Yang pakai Lazada ada yang ada menu investasi nggak? Kalau nggak salah yang data dari beberapa... Kurang tahu. Oh ya, Devitria kan nggak mungkin saya tanya ya. Kalau Devitria mah nggak usah ditanya. Dia udah marketingnya ini dia Shopee. Ya salah satu hal yang membuat orang berbelanja itu kan... Sorry, mengunjungi ya dalam tanda petik mengunjungi itu kan berarti mereka nggak harus belanja kan. Mereka bisa membayar kebutuhan sehari-hari misalkan BPJS, listrik, atau berinvestasi gitu. Nah bisa jadi fitur untuk belanjanya itu udah lengkap di Lazada. Tapi fitur-fitur yang lain yang umum dipakai oleh masyarakat kita itu belum ada. Misalkan nih contoh ya karena saya nggak tahu di Lazada misalkan membayar BPJS belum ada. Sedangkan di e-commerce yang lain sudah ada. Ini kan konsepnya mengunjungi ya. Mengunjungi itu kan bukan berarti harus belanja. Bisa jadi menu investasi itu belum ada di Lazada tapi di Tokopedia dan Bukalapak itu sudah ada. Kemudian kenapa Shopee bisa nomor satu mungkin karena dia yang paling gencar promosi gitu. Jadi setiap ada promosi dia pakai semua stasiun televisi deh di jam prime time untuk Shopee. Jadi ya itulah alasannya. Jadi Lazada harus pertama mungkin melakukan survei internal. Kemudian yang kedua membandingkan fiturnya. Dan yang ketiga pasarnya dia. Dia nggak mungkin ngambil pasarnya dari Shopee dan Tokopedia kan. Dia harus ngambil pasar dari Bukalapak. Karena Bukalapak yang ada di peringkatnya dia. Dan mempertahankan sebanyak 18,7 juta orang itu agar tetap. Eh sorry 22,7 juta orang itu agar tetap mengunjungi Lazada. Jadi tugas dari manajemen Lazada itu agak berat. Yang pertama dia harus melakukan survei internal terhadap pembeli atau sellernya dan seterusnya. Kemudian membandingkan fitur yang mereka punya di aplikasinya. Karena sekarang orang belanja lebih banyak menggunakan ponsel kan daripada website gitu. Jadi mungkin tampilan di aplikasinya harus lebih futuristik lah. User interface-nya lebih bagus dan seterusnya. Dan yang ketiga mereka harus mengambil pasarnya Bukalapak. Dan yang keempat mereka harus mempertahankan sebanyak 22,7 juta konsumen mereka agar tetap loyal untuk mengunjungi dan berbelanja di Lazada. Nah jadi itulah tujuan kita kuliah hari ini ya. Kita belajar untuk melakukan pencarian data kemudian menganalisa data dan mengambil sebuah keputusan gitu. Karena sekarang kan data jamannya itu adalah big data ya. Data itu tidak mudah dianalisa bukan karena dia nggak bisa dianalisa. Tapi karena saking banyak data yang tersedia sehingga kita bingung menganalisa data ini. Karena data ini berhubungan dengan data yang lain, data ini juga berhubungan dengan data ini dan seterusnya. Sehingga data itu sangat kompleks disebut sebagai big data gitu. Dan salah satu keunggulan dari sumber daya manusia yang diharapkan perusahaan itu adalah bisa melakukan analisa data sampai mengambil keputusan yang sesuai dengan hasil analisanya gitu. Jadi ya itulah tujuan kuliah kita hari ini. Itu adalah data yang kita buat gitu. Misalkan indikator ekonomi Indonesia membaik gitu aja. Nah data Nah itu harus teman-teman pelajari. Halo Ariadu. Halo Pak. Agak sedikit nge-lag tadi Pak. Ya ada lagi yang mau disampaikan ke teman-temannya? Baik mungkin itu saja Pak. Karena saya ingin membandingkan dari tahun ini dan tahun yang sekarang. Mungkin dapat dari kesimpulan mungkin 2021 ini akan berubah mungkin di peringkatnya Pak. Karena mungkin sekarang kan lagi pandemi mungkin masyarakat itu alas untuk keluar sehingga mereka itu akan lebih sering menggunakan belanja online. Dan mungkin perubahan ini akan ada Pak dari peringkat e-commerce ini. Baik itu saja Pak. Ya oke. Terima kasih banyak ya Ariadu atas presentasinya. Jadi di tahun depan pun kita bisa proyeksikan seperti apa bisnis e-commerce di tahun depan dari data-data yang ada di sini. Misalkan apakah Shopee itu masih bisa bertahan sebagai e-commerce yang paling nomor satu gitu ya. Karena dunia ekonomi dan bisnis itu sangat dinamis ya. Misalkan kita mendengar informasi tentang sudah ada vaksin yang sampai di Indonesia. Kalau nggak salah 1,2 juta vaksin. Nah apakah itu akan berdampak pada misalkan perbaikan ekonomi di masa depan. Kemudian ada isu juga Gojek dan Grab akan merger. Dengar nggak isu itu? Gojek dan Grab akan merger. Ada yang dengar? Vaksin baru dengar Pak kemarin. Oke nanti coba cari ada isu juga Gojek dan Grab itu akan merger gitu. Kemudian ada data-data yang suka main game mobile itu juga ada data-data misalkan perusahaan game mobile apa yang paling mendapatkan keuntungan di 2019. Apakah Moonton, apakah Tencent Games, atau apakah Riot Games yang baru ngeluarkan League of Legends yang World Thrift itu. Apakah yang mana nih perusahaan game yang paling besar total pendapatannya? Itu juga ada datanya. Sehingga kita bisa lihat nih dunia game mobile itu di tahun 2021 apakah banyak yang game berbasis misalkan mobile. Kedepannya gitu. Namanya prediksi ya. Estimasi kan nggak harus tepat. Oke Ariada terima kasih banyak ya atas presentasinya. Terima kasih sudah memberikan informasi buat teman-temannya ya. Bisa ditutup presentasinya ya. Oke itu tadi dari Ariada datanya tentang e-commerce yang paling sering dikunjungi ya di 2019 dan 2020. Jadi 2020 ini Shopee ya yang paling sering dikunjungi. Jadi Devitria sebagai marketing Shopee ini harusnya bisa jadi member platinum ya di Shopee ya. Sudah nggak bisa Pak. Kok gitu? Iya soalnya kan lagi 40 pesanan. Saya nggak sering itu sekarang ngorder Shopee Pak. Oh gitu. Oh iya karena itu ditawarin aja dengan temannya. Siapa yang mau belanja daring bisa pakai akun saya nggak bisa? Nggak Pak. Saya sibuk Pak. Waduh. Waduh sibuk jadinya. Kalau teman saya itu biasanya dia nitipin barang teman. Jadi ada barang teman yang mau belanja daring lewat akunnya dia gitu. Jadi dia bisa tercapai itu target untuk jadi membernya gitu. Iya. Tanya juga kan kalau orang jualan juga pasti nyarinya di pusat kan. Salah satunya kan bisa pakai Shopee mungkin. Kalau orang yang jualan mungkin sampai platinum dah Pak. Oh iya ya oke deh. Ya nggak apa-apa deh Fitri ya bisa ulangi tahun depan lagi ya. Aduh Pak check out dulu keranjang saya Pak. Oh iya. Oke deh ya semoga tahun depan ada rejeki sehingga bisa belanja lagi ya. Oke berikutnya gini. Saputri udah ya? Udah gabung ya? Sudah Pak. Oke ya ya. Oke silahkan Saputri bisa presentasikan datanya. Oke jadi tadi Ariade itu terkait e-commerce yang paling sering dikunjungi. Kalau Saputri ini datanya apa ya? Kita lihat sama-sama. Silahkan Saputri bisa berbagi layar ya? Udah bisa? Masih loading Pak. Oke tapi udah mau kan Google Chrome ya? Sudah. Oke ini agak aneh juga ya. Kenapa nggak bisa coba? Kan kita sebagai pengguna juga bingung ya. Bersaing mungkin dia Pak. Ya mungkin salah satunya persaingan. Tapi menarik juga di analisa ya. Bagaimana mungkin sebuah aplikasi itu bisa tidak maksimal ketika dipergunakan di satu browser tertentu gitu ya. Ya itu juga menjadi pertanyaan sih bagi kita sebagai pengguna ya. Gimana? Saputri bisa ya? Belum ya? Mungkin cuacanya karena mendung jadi agak susah. Apakah sudah terlihat Pak? Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Sudah, sudah. box ini ya. Ya saya bukanya di Mozilla lagi karena dari tadi sudah kebuka ini semua Pak. Oke, sudah terlihat ya. Apakah bisa dimulai Pak? Kan Saputri bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan fakta mengenai e-commerce. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan secara elektronik memiliki arti aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, entah itu barang maupun jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Baik, dari data yang saya ambil dari data box ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penggunaan e-commerce dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari tahun 2017 ini ada sejumlah 139 juta pengguna pada tahun 2017. Pada tahun 2018 itu ada 154,1 juta pengguna. Pada tahun 2019 terdapat 168,3 juta pengguna dan pada tahun 2020 ini terdapat 181,5 juta pengguna. Dari diagram ini dapat dilihat terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2017 terdapat 139 pengguna sedangkan pada tahun sekarang itu terdapat 181, sekian pengguna. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2017, 2018, 2019, sampai dengan 2020 terdapat 42 juta peningkatan pengguna e-commerce tersebut. Dan masih ditafsirkan akan meningkat pada 3 tahun ke depan yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Seperti itu. Lanjut ke ragam alasan mengapa konsumen membeli kebutuhan secara online. Yang pertama itu ada harga jauh lebih murah dengan angka 15,2 persen. Mengapa harga jauh lebih murah? Terdapat perbandingan harga yang lumayan lebih rendah antara barang yang dijual pada toko konvensional atau offline dengan e-commerce. Yang dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja online. Yang kedua itu ada dapat dilakukan di mana saja sebesar 13,2 persen. E-commerce yang dapat diakses melalui HP menyebabkan kegiatan berbelanja dapat dilakukan di mana saja tanpa harus berkunjung langsung ke tokonya. Yang ketiga ini ada lebih cepat dan praktis. Yang keempat itu ada banyak diskon dan promo. Kita ketahui bersama pada saat berbelanja di e-commerce tersebut. Pembeli ditawarkan banyak diskon dan promo yang menyebabkan ketertarikan pembeli pada e-commerce itu cukup tinggi. Yang keempat itu mudah membandingkan barang. Yang kelima maaf. Mudah membandingkan barang. Dengan mengunjungi platform bisnis digital kita akan dengan mudah membandingkan barang dari toko satu dengan toko yang lain. Dan yang terakhir itu ada karena pandemi COVID-19. Banyak calon pembeli memanfaatkan platform e-commerce ini untuk berbelanja online karena pada saat ini banyak pembeli yang enggan keluar rumah dikarenakan pandemi COVID-19. Seperti itu lanjut ke diagram selanjutnya, data selanjutnya maksud saya. Ini masih sama dengan... Oke sebentar Sya Putri kita bahas dulu satu-satu datanya ya. Oke jadi bisa ke data yang pertama enggak? Ini menarik nih datanya. Pengguna dan tingkat pertambahan dari apa namanya yang masuk ke e-commerce ya. Ini data konsumennya atau konsumen dan seller atau gimana nih. Pengguna itu yang dimaksud pengguna itu siapa aja Sya Putri? Mungkin dari penjual dan pembelinya Pak karena kan pengguna itu ada dua. Jadi anggaplah itu seller dan buyer-nya ya pembeli dan penjual ya. Iya Pak. Duduk Indonesia ya? Berapa itu? 205 ya? Sorry, enggak kelihatan. Sebentar Pak, saya besarkan. Tahun 2020? Oh sorry, enggak melebihi. Tahun 2020 itu ada 181,5 juta Pak. Oke jadi tahun 2020 itu... Ada... Lagi itu akan mencapai lebih dari 200 juta orang. Jadi... Mungkin datanya belum... Yang keplah... Generasi berikutnya itu udah melihat teknologi, maka mungkin saja pertumbuhan dan penetrasi e-commerce-nya itu akan... Oke kalau menurut... Kalau data seperti ini sampai ada proyek... Ini dan seperti apa... Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus di saya. Hubungan ya putus nyambung ya. Pengguna e-commerce di Indonesia. Okay, mohon maaf jika ini... Halo Pak mohon maaf Pak suara terdengar jelas Pak sinyal saya kurang bagus Oh iya oke deh karena terkandala sinyal ya mungkin nanti rekaman kuliahnya bisa lebih bagus ya jadi kita berharap nanti bisa didengarkan lagi saat rekaman kuliah di upload di Youtube ya jadi semoga bagus nanti rekaman kuliahnya jadi data ini mungkin dipergunakan oleh beberapa pihak misalkan pemerintah misalkan kementerian komunikasi dan informasi ya mereka harus melihat misalkan mana daerah-daerah yang belum masuk masyarakatnya lebih banyak ke e-commerce ya mungkin bukan karena minat masyarakatnya yang kurang tapi karena infrastruktur di sana belum bagus misalkan internetnya belum cepat dan seterusnya jadi bisa dilihat nanti daerah mana yang belum banyak masuk e-commerce sehingga perbaikan itu harus dilakukan di sana nah itu salah satu contohnya Saputri bisa masuk ke data berikutnya yang alasan orang untuk belanja online baik Pak oke nah ini ada harga alasan alasan beberapa alasan ya ketama konsumen itu belanja online yang pertama harga jauh lebih murah nah ini juga harus dilihat harganya itu harga barang apa gitu apakah fashion atau kuliner atau elektronik jauh lebih murah cuma ini kan kita harus lihat dari sumbernya ya ini dari asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia cuma harga jauh lebih murah itu harga mana gitu gitu ya kemudian ya dapat dilakukan di mana aja dan seterusnya jadi ternyata pandemi itu masuk ke urutan paling bawah ya kenapa konsumen itu berbelanja secara daring ternyata jadi alasan yang paling atas itu terkait dengan harga bisa jauh lebih murah tapi ada juga misalkan konsumen harus membayar ongkos kirim apakah itu sudah dimasukkan ke dalam survei ini harga itu kan berarti harga barang yang tertera kan tapi konsumen juga harus mengeluarkan uang untuk ongkos kirim nah bisa jadi dia lebih mahal jadi ini masih belum jelas nih apa yang dimasukkan dengan harga jauh lebih murah nanti kalau teman-teman mau lihat penjelasan survei ini itu bisa dilakukan di webnya asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia ya oke kemudian data berikutnya apa? Saputri? oh ini sama dengan yang tadi ya sama dengan hari ada tadi jadi sudah kita bahas berikutnya data apa lagi? ini pak masih nyambung dengan data selanjutnya ini Tokopedia ini berbanding terbalik ya ternyata berarti di sorry itu garis merah apa ungu ini ya ungu kuning sama biru itu apa tandanya? oh Tokopedia Shopee Tokopedia Shopee sama Bukalapak oke nah ini mengkonfirmasi data Ariade tadi ya ternyata yang paling sering dikunjungi itu bukan paling sering berbelanja ya benar ya? benar pak jadi yang paling tinggi itu adalah yang paling tinggi apa Shopee ya? bukan Tokopedia pak sorry Tokopedia yang paling tinggi berikutnya Shopee baru Bukalapak ya oke silahkan Saputri punya pendapat gak terkait data ini? menurut saya jadi data ini dapat disimpulkan bahwa e-commerce dengan pengunjung tertinggi tidak menjamin nilai transaksinya akan tinggi pak bisa dilihat bahwa seperti yang sudah dijelaskan Ariade tadi bahwa Shopee yang menduduki e-commerce dengan pengunjung tertinggi tetapi bisa jadi kan pengunjungnya itu tidak melakukan transaksi bisa jadi itu membandingkan harga hanya melihat-lihat ataupun berbelanja dengan memasukkan ke keranjang tanpa check out orderannya seperti itu pak ya ini seperti ya silahkan siapa nih sebentar saya gak lihat siapa yang mau berpendapat? itu kan benar pak itu datanya itu dari 2019 ya dari 2019 ya tapi kan benar itu kan di 2020 kan pasti Shopee yang berdekati pertama ya tapi itu 2020 itu masih garis kuningnya di bawah Tokopedia ya berarti di 2020 ini Shopee yang paling sering dikunjungi tapi orang berbelanja lebih banyak di Tokopedia gitu jadinya ya iya pak seperti itu jadi seperti ini ya percintaan gitu ya kisah cinta ya yang paling sering datang belum tentu yang jadi yang berkomitmen ya jadi yang janji-janji aja gak di kalahkan dengan yang selalu selalu memberikan bukti ya bener jadi bagi cowok hati-hati ya dengan data ini bukan berarti kalian yang paling sering mengunjungi ceweknya ke rumahnya itu yang jadian ternyata dipilih yang lain oke ini menarik nih bener semua ini menarik nih bisa jadi orang tuh ke Shopee hanya melihat-lihat aja ya atau atau ngumpulkan poin gitu tapi mereka atau membandingkan barang tapi mereka ternyata belanja di Tokopedia nah ini data ini harus didukung misalkan dengan survei kenapa sih orang belanja di Tokopedia jadi mungkin teman-teman bisa cari beberapa alasan konsumen itu berbelanja di Tokopedia itu alasannya apa sih kenapa e-commerce yang paling sering dikunjungi justru apa namanya total penjualan itu atau transaksinya itu lebih rendah daripada yang nomor dua dikunjungi jadi ini apakah ini selera konsumen ataukah apa jadi ini menarik untuk dibahas gitu mungkin nanti teman-teman dari kelas 3G bisa menganalisa data alasan orang berbelanja di Tokopedia itu apa sih gitu oke jadi ini Devitria sebagai marketingnya Shopee harus lihat data ini ya ternyata orang tuh hanya mengunjungi mall kita jalan-jalan aja tapi gak pernah belanja oke gimana teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan ada yang mau berpendapat terkait data ini ini data menarik nih halo siapa yang mau berpendapat sebentar Devitria ya silahkan Devitria ya silahkan apa Tokopedia itu lebih sering orang berbelanja tapi Shopee lebih sering orang eh maksudnya lebih tinggi persentasenya karena dilihat-lihat aja gitu ya pak ya menurut saya tuh Tokopedia itu soalnya dia jelas kan pak suara saya pak iya iya jelas silahkan menurut saya soalnya untuk gratis ongkir di Tokopedia itu udah pasti dia minimal pembelanjaan 50 ribu dan itu tuh setiap minggu ada jumlah gratis ongkir yang beda-beda misalkan minggu ini tuh ada dua gratis ongkir terus kayak minggu lalu minggu lalu itu ada yang enam kali gratis ongkir minimal enam kali gratis ongkir ada yang empat kali nah setiap pembelanjaan 50 ribu itu kita udah dapet ketongkir dari satu terus kalau misalkan di shopping menurut saya tuh minimal belanjanya lebih besar dari Tokopedia pak gitu menurut saya makanya Tokopedia lebih banyak orang berbelanja karena dia udah pasti gratis ongkirnya tuh langsung pembelanjaan 50 ribu lebih setiap minggunya tuh periode jumlah gratis ongkirnya tuh beda-beda gitu pak konsumennya sebenarnya bukan pada produknya tapi pada gratis ongkir tadi ya jadi kan itu sah-sah aja nah sebenarnya juga kita harus melihat data CSL CLSA ini misalkan produk apa sih yang paling laris di Shopee itu juga harus dilihat gitu dan seterusnya jadi memang data ini harus didukung lagi dengan data-data yang lain gitu jadi kita harus punya data misalkan kenapa sih orang tuh sering belanja di Tokopedia jadi kalau memang gratis ongkirnya yang menjadi alasan pertama maka ya Shopee harus melakukan perbaikan di pelayanan terkait ongkos kirim gitu jadinya oke terima kasih ya Devitria oke data yang lain ada lagi Saputri sebelahnya sebelahnya apa ini produk fashion paling banyak diburu oleh konsumen online tapi ini datanya 2016 pak yang terbaru belum dapat saya oke produk fashion sebentar produk fashion paling banyak diburu konsumen online ya oke jadi itu data tahun 2016 dari Nielsen Indonesia ya jadi itu yang coba bisa kebawah jadi yang paling banyak itu fashion kemudian gadget elektronik travel travel tuh maksudnya ini ya tiket mungkin ya ya tiket pak tiket dan yang paling terakhir tadi juga tiket kalau gak salah ya fashion nah cuma menarik nih kalau biasanya belanja fashion itu kan kita harus mencoba langsung ya kira-kira menurut Saputri tuh kenapa sih orang Indonesia tuh senang belanja fashion gitu di di apa namanya di platform e-commerce kan kalau beli sepatu itu kan harus dicoba misalkan atau beli baju itu kan harus dicoba biar pas kenapa sih fashion menjadi produk yang paling laris di e-commerce tahun 2016 kira-kira ada pendapat gak Saputri? ada pak jadi menurut saya kenapa fashion menjadi produk paling laris tahun 2016 itu menurut saya karena fashion itu berada di kategori yang diminati banyak kalangan maksudnya tuh banyak kalangan dari muda sampai dewasa tuh bisa membeli karena harganya tuh terjangkau pak jadi mudahlah untuk dijangkau oleh banyak kalangan terus lagi satu itu karena fashion tuh lebih cepat berubah gitu pak misalnya sekarang nih zamannya baju tie-dye mungkin 2021 itu ada lagi zamannya jadi jadi produk fashion ini lebih laris seperti itu pak ya mungkin karena lebih laris karena perkembangannya cepat ya jadi mungkin ini juga harus dibandingkan dengan data di 2020 gitu barang apa sih yang paling sering dibeli oleh masyarakat Indonesia di e-commerce tahun 2020 apakah gadget itu bisa naik peringkat gitu ya nah itu bisa harus kita konfirmasikan lagi oke terima kasih Saputri ada data lain lagi tidak pak itu saja oke deh jadi menarik ya data dari Saputri tadi yang ternyata Tokopedia tuh paling sering transaksinya dibandingkan dengan COP yang paling sering dikunjungi jadi ini seperti barat cowok gitu jadi kalau kalian sering ngajak atau datang ke rumah teman ceweknya itu belum tentu kalian yang jadian gitu ya bisa jadi yang lain jadi ya beberapa alasan atau strategi harus dilakukan oleh manajemen e-commerce nya gitu agar dia bisa misalkan mencapai posisi yang lebih baik lagi di 2021 oke Saputri terima kasih banyak ya atas presentasinya sangat bermanfaat sekali jadi menyambung juga hari adu tadi ya oke bisa di close sebentar Saputri jadi sebentar saya sampaikan presentasi sedikit sebelum kita tutup kuliahnya ya oke terima kasih ya Saputri ya oke jadi sebelum kita menutup kuliah saya sampaikan sedikit sumber-sumber ini ya apa namanya data yang bisa teman-teman cari itu kan tadi sudah disampaikan sama Ari Adu dan juga Saputri ya karena kita kan di ekonomi dan bisnis itu sering bergelut dengan data ya hampir setiap hari bahkan kalau kita memberikan argumentasi gitu nah ini terlihat ya layar saya terlihat ya terlihat ya terlihat oke jadi bisa masuk di databox.katadata.co.id jadi ini punyanya kata data ya yang terkait dengan memang dia memberikan informasi atau grafis mengenai data-data yang banyak ada data politik ada ekonomi dan seterusnya ada data demografi dan seterusnya jadi silakan bisa dibaca jadi yang menarik buat saya misalkan nih Facebook tuh masih jadi raja media sosial apakah ini data di Indonesia atau data di dunia secara global ya pengguna media sosial secara global jadi Facebook tuh masih jadi raja media sosial gitu jadi kalau kita lihat misalkan pengguna Facebook itu tembus hampir ini ya tembus hampir 2,7 miliar kalau YouTube dan WhatsApp ini hampir cuma yang menurut saya data ini itu kenapa WhatsApp ini dimasukkan media sosial mungkin teman-teman bisa beritahu saya alasannya karena menurut saya ini kan chatting sebenarnya fitur messenger dan kenapa dia masuk ke media sosial jadi saya belum temukan tuh jawabannya kenapa bisa masuk media sosial untuk WhatsApp kemudian TikTok itu secara global sudah hampir 700 juta orang ternyata Instagram itu hanya 1,1 miliar masih kalah dengan Facebook yang 2,7 miliar jadi di data box ini kita bisa melihat beberapa data yang terkait juga dengan bisnis digital jadi ini ada tingkat pengembalian fintech lending 92% jadi ini juga menarik karena kita membahas fintech peer-to-peer lending kemarin kemudian di data box ini itu selain ada data stories itu juga ada data series kalau teman-teman klik data series itu seperti ini datanya atau tampilannya oke jadi disini ada misalkan umum ada tentang kependudukan ada jumlah penduduk kalau kita lihat ini data penduduk kita seperti ini trendnya jadi sekitar sekarang itu di Desember 2019 itu ada 268 juta dan di 2020 tentu belum ada karena kita harus menunggu data dari sensus penduduk yang kemarin tapi ya pasti 268 juta ini pasti akan bertambah ini kan 2019 mungkin ada kelahiran baru dan seterusnya jadi mungkin akan menjadi 270 jutaan penduduk Indonesia sekarang kemudian mungkin teman-teman juga bisa cek persentase penduduk perempuan mungkin yang merasa aduh kok gak berdapat pacar jomblo mungkin persentase penduduk perempuan misalkan di Bali itu berapa sih misalkan kita klik ya ini enaknya data series jadi bisa klik daerahnya berdasarkan daerah kemudian dilihat grafiknya itu jadi disediakan juga datanya oh sorry ini belum login lupa tadi saya jadi dilihat datanya kemudian di klik ini nanti akan muncul grafiknya disini jadi ada persentase penduduk di desa ada laki-laki ada perempuan setiap daerah kemudian proyeksi jumlah penduduk di masa depan untuk daerah tertentu ada yang ekonomi makro jadi silahkan aja di klik bagian tambah ini nanti akan muncul menu-menu yang lain gitu jadi ini yang masuk data series kemudian berikutnya disini ada regional jadi di regional itu tampilannya seperti ini jadi disini regional ini maksudnya secara wilayah di Indonesia ya kita bisa lihat misalkan di ekonomi makro perdagangan luar negeri gitu misalkan ekspor aneka hasil industri ya anggaplah itu ya contohnya jadi nanti akan ada data setiap daerah sekarang nih di Sulawesi Tengah 123.000 USD terkait dengan ekspor hasil aneka industri manufakturnya gitu kemudian kalau sosial kesejahteraan itu bisa dicek juga datanya pendidikan misalkan kita cari misalkan disini jumlah guru misalkan jumlah mahasiswa jumlah perguruan tinggi misalkan jumlah guru SD lah misalkan pemerintah ingin menambah atau membuat kebijakan kita tambah nih guru SD tapi di daerah mana nah bisa pakai data ini kita klik jumlah guru SD nah ini ya jadi jumlah guru SD misalkan di Papua itu ada 16.000 kemudian di Jawa Timur itu sudah 214.000 gurunya gitu jadi apakah di Jawa kita buat lebih banyak apa namanya guru nah itu bisa diambil dari data ini gitu kalau di Bali sekitar 26.000 guru SD jadi paling banyak itu masih di Jawa ya kalau di daerah-daerah yang kuning ini relatif lebih sedikit gitu jadi mungkin nanti kalau ngerekrut guru nanti akan ditempatkan di daerah-daerah yang garisnya wilayah itu masih berwarna kuning jadi jadi ada satu daerah yang punya 5.000 guru ternyata untuk SD ya daerah mana itu kita cari dulu satu-satu karena kita nggak melihat di sini ya jadi yang paling tinggi itu 223.000 guru itu ada di Jawa Barat jadi Jawa Barat yang paling banyak punya guru SD mungkin ya karena ini juga ya wilayahnya luas juga statistik dulu terkait intinya adalah dia buah keputusan gitu terkait data itu oke sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain ada pertanyaan oke saya rasa sudah jelas ya sudah oke jadi terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah hari ini jadi nanti akan saya berikan informasi terkait ujian akhir semesternya ya di grup kelas jadi kita nggak perlu lagi ketemu di Google Meet ini nanti nanti Terima kasih.